Jaman sekarang ada habaib yang siap jiwa raga, harpa, benda, bahkan nyawa sekalipun siap untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad. Siapa dia? Habib Rizik. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kalau orang sini suruh ikut perjuangan bersama Habib Rizik, siap gak? Ya. Siap gak? Siap ikut Habib Rizik? Ya. Siap bantu beliau? Ya. Siap bebaskan beliau? Ya. Enggak tangannya siap bantu Habib Rizik? Ya. Ambil. 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 Diberikan oleh para guru-guru kita, kita doakan para guru-guru kita ambil khusus. Alhamdulillah, semoga Allah panjangkan umur beliau. Menyihatkan badan beliau. Ambil. Dan para hataib yang hadir semua di sini, Allah berikan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak. Ambil. Dan susah mencarinya. Amin. 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 Perajaman sekalian, pada malam hari ini, kita masih dalam suasana bulan Muharram. Terus, menjadi tahun baru umat Islam. Berpindahnya dari tahun sebelumnya, menjadi tahun yang akan datang. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala bertirman, bahwasannya sesungguhnya bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada dua belas bulan. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran al-Qur'an al-Karim, bahwasannya dua belas bulan tersebut, nama-namanya memang sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad s.a.w. nilahir. Tetapi penanggalan tahunnya, kapan dimulainya perpindahan tahun, ini bukan dimulai ketika zaman Nabi Muhammad. Bukan juga dimulai ketika zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mungkin sebagian para ustadz, para kiai, mereka pun tahu bahwasannya terjadinya perpindahan tahun, dimulainya tahun Hijriah, ini pada zaman masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Muhammad, ini belum ada penanggalan yang pasti, makanya ketika lahirnya Nabi Muhammad, dibilang sebagai tahun, tahun gajah. Betul. Nggak ada bilangan tahunnya tahun sekian, nggak ada. Kenapa demikian? Karena belum ada penanggalan, saudara. Maka penanggalan tersebut terjadi ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan, apabila umat Islam tidak punya penanggalan khusus untuk umat Islam, coba bayangin, tahun sekarang ini tahun apa nih? Biasanya tahun-tahun itu disebutkan sebagaimana kejadian, situasi, kondisi yang terjadi. Bisa jadi, tahun tahun ini, Islam belum menanggalkan sampai detik ini, bisa jadi tahun sekarang dibilang tahun Corona. Betul. Bisa dibilang tahun? Tahun Corona. Tidak apa demikian? Karena terjadinya, ini sesuatu, wabah penyakit, ini Corona, di tahun-tahun belakangan ini. Tetapi Alhamdulillah, umat Islam telah mempunyai tanggalan-tanggalan di bulan Hijriah tersebut. Ketika Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat itu, bahwasannya ada tanggalan yang dibuat. Dari Gubernur Satu, Gubernur Satu mempunyai tanggal sendiri, tahunnya sendiri-sendiri, dengan situasi nama yang berbeda di tempat-tempat masing-masing. Sehingga, sehingga Umar bin Khattab pun berpikir bahwasannya, ini alangkah bagusnya, umat Islam mempunyai tanggalan, mempunyai nama tahun, ataupun awal tahun yang harus disepakati bersama. Yang artinya, tahun baru Hijriah, ini namanya Bid'ah, betul? Namanya Bid'ah, tapi kenapa? Ini Bid'ah yang Hasanah. Kalau dikatakan Bid'ah semuanya Bid'ah, menjadi keburukah, maka semua Bid'ah bisa jadi buruk, betul? Tetapi Bid'ah yang baik, yang datang dari sahabat, dari tabin-tabi'in, yang mereka punya akarnya, bersambung kepada Rasul, maka ambil Bid'ah tersebut. Jangan kita hanya memandang sebelah mata, perkara Bid'ah, 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 maka nggak ada amal ibadah. Kalau kita memandang segala sesuatu menjadi Bid'ah. Bid'ah, termasuk perpindahan bulan Hijriah, kapan dimulainya? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, mengumpulkan para sahabat, pada saat itu pun mereka berkumpul semua, termasuk sahabat-sahabat besar, yang dekat dengan Rasul. Mereka berkumpul, ada Sayyidina Osman, ada Sayyidina Ali, dan ada para sahabat yang lain sebagainya, menumpahkan ide-nya di sana. Dan terlalu satu ide bagaimana, kalau misalkan hari wafatnya Nabi Muhammad, dijadikan perpindahan tahun umat Islam, maka ditolaklah oleh para sahabat yang lain. Kenapa demikian? Mereka berpikir, apabila perpindahan tahun Islam, ini dimulai pada saat wafatnya Nabi Muhammad, maka setiap tahun umat Islam bisa bersedih, karena berpikir tentang meninggalnya Nabi Muhammad, s.a.w. Maka ditolak hal tersebut, kemudian datang lagi ide yang lainnya, bahwasannya dimulai ketika perang, perang badar, maka ini pun ditolak oleh yang lain, dan juga banyak ide yang lain. Sehingga ada satu riwayat mengatakan, ide yang keluar dari Sayyidina Ali, yang mengatakan, bagaimana kalau ketika hijrahnya Nabi Muhammad, s.a.w. Kapan hijrahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hijrah ini pada bulan Rabiul Awal, tapi kenapa kok datangnya pada bulan Muharram? Ide awal, ataupun datang perintah dari Allah, untuk berhijrah, ini datang pada bulan Muharram. Jadi jelas nggak? Hijrahnya Nabi, ini dimulai, niatnya mereka ingin betul-betul hijrah, karena melihat situasi kondisi, sehingga mereka berangkatnya pun pada bulan Rabiul Awal. Tetapi niat awalnya terjadi, umat Islam sepakat untuk berangkat hijrah, ini pada bulan Muharram. Sehingga diterimalah ide tersebut oleh para sahabat lain. Baik kalau begitu, kenapa demikian diambil ide-nya? Kenapa? Karena hijrahnya Nabi Muhammad, ini membawa dampak yang sangat besar. Kalau Nabi tidak hijrah, maka tidak ada patruh Mekah. Betul? Tidak ada penundukan kota Mekah. Karena Nabi hijrah, membangun kekuatan di Madinah, sehingga kembali ke kota Mekah, menjadilah kekuatan Muslim. Dan di sana pun semua terbebas, orang-orang tidak boleh ada selain Muslim di kota Mekah. Dan itu terjadi patruh Mekah. Maka kita lihat, ketika hijrahnya Nabi Muhammad, Nabi menyuruh kepada para sahabat yang lain, berangkat duluan, anak-anak perempuan, yang tua, kemudian juga yang lemah, disuruh berangkat duluan sama Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Untuk berangkat ke kota Madinah, mereka pun berangsur-angsur berangkat, satu kompok, satu kompok. Sehingga Nabi tinggal terakhir di kota Mekah. Islam pada saat itu, umat Islam tinggal Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakr Siddiq, dengan Sayyidina Ali. Ketika itu pun dikatakan oleh Rasul, wahai Ali, engkau tidur di kasurku. Ketika malam ingin Nabi berangkat bersama Sayyidina Abu Bakr, maka pada saat itu Sayyidina Ali disuruh tinggal di rumah Nabi Muhammad. Kemudian diperintahkan untuk tidur di kasurnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, untuk apa Nabi menyuruh Sayyidina Ali tidur di kasurnya? Bukan untuk ditumbalkan, bukan untuk menjadi santapan musuh, bukan. Akan tetapi banyak orang Mekah pada saat itu yang nitip hartanya kepada Rasul. Menitip suratnya kepada Rasul. Menitip harta bendanya, rahasianya, surat-surat berharga kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Orang Mekah tahu, meskipun mereka benci Nabi Muhammad, tapi mereka tahu, tidak ada lagi manusia yang paling jujur, kecuali Nabi Muhammad SAW. Coba bayangin. Satu kampung, tidak suka sama Nabi Muhammad, benci sama Nabi Muhammad, tapi mereka nitip rahasia sama Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, bahwasannya, diperintahkannya Sayyidina Ali tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Ketika orang-orang Mekah datang ke rumah Nabi, maka Sayyidina Ali menyampaikan, hei, yang kalian, yang amanatnya ada pada Nabi Muhammad, maka aku diperintahkan untuk menyampaikan amanat ini. Dikembalikan sama Sayyidina Ali. Jadi, ini adalah perkara bukan Nabi menumbalkan Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali dikepung. Bukan. Akan tetapi banyak amanat orang Mekah, yang disampaikan melalui Sayyidina Ali, untuk disampaikan lagi kepada mereka, yang menitipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu pun Nabi pun pergi, berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga Nabi pun berjalan, naik. Bukan satu gua, ini gua tur, Nabi masuk ke dalamnya, sebelum Nabi masuk, maka di sana dikatakan, dalam saman senarang, ada habaib yang siap jiwa raga, harpa, benda, bahkan nyawa sekalipun, siap untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad. Siapa dia? Habib Rizik. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kalau orang sini, suruh ikut perjuangan bersama Habib Rizik, siap nggak? Ya! Siap nggak? Ya! Siap ikut Habib Rizik? Ya! Siap bantu beliau? Ya! Siap bebaskan beliau? Ya! Katangannya siap bantu Habib Rizik? Ya! Betul! Ya! Jadi mana mungkin, kalau orang zaman sekarang, punya hati benci kepada beliau, benci kepada Habib Rizik, mana mungkin, dia nanti ketumbuh Muhammad Mahdi, dia bakal ikut berperang bersama Muhammad Mahdi. Nggak masuk akal, kenapa? Itu nih Habib Rizik, ibaratnya contoh kecil, yang dilaksanakan nanti oleh Muhammad Mahdi. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul! Beliau nggak pernah takut, sama apapun, bahkan beliau cemburu, apabila ada orang Islam, yang berpakaian seperti orang kabir, kelakuan seperti orang kabir, cemburu beliau! Kenapa demikian? Harusnya orang Islam, pakai tradisi orang Islam, sampai-sampai, beliau bikin kosidah, mabruk, alpamabruk, buat apa? Buat menandingi, dimana kebanyakan orang Islam, ketika ulang tahun, dia mengatakan, happy birthday to you! Betul! Sebelum datang kosidah, Habib Rizik, orang Islamnya sendiri, kalau ketika ulang tahun, dia pakai tradisi kafir, saudara! Habib Rizik cemburu, nggak mau, orang Islam ini, pakai tradisi orang kafir, sehingga apa? Beliau buat kosidah, mabruk, alpamabruk, agar umat Islam, kalau ulang tahun, dia rayakan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan rasa, syukur kepada Allah, dibuatlah ini kosidahnya, sampai sekarang, ini kepake semuanya, betul? Betul! Itu contoh kecil, beliau nggak mau, apabila Islam dilecehkan, dalam berbagai macam berita, dalam berbagai macam tulisan, dan lain sebagainya, beliau nggak rela, kalau Islam itu, ditaruh di bawah, beliau nggak rela, kalau Islam itu, direndahkan, ini contoh kecil, imamah, imamahdi, saudara, kalau sekarang, umat Islamnya, nggak mau cinta sama beliau, nggak mau ikut perjuangan beliau, nggak mau bersama-sama bersama beliau, mana mungkin, dia ketika datang, imamahdi, bisa jadi, dia termasuk orang yang munafik, kepada beliau, saudara, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kenapa demikian? Ini contoh kecilnya, dari imamahdi, yang nanti, semuanya, harus sesuai dengan syariat Islam, yang ditegakkan oleh imamahdi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Maka ketika itu pun, Nabi Muhammad SAW, hijrahlah Nabi Muhammad, ke Madinah. Ketika selesai di Guasur, Nabi Muhammad, ketika selesai, ular tersebut pun keluar, maka datanglah ini, orang-orang, yang mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika malam hari, ada yang datang. Di siang hari pun, ada yang datang. Nabi pun masih sembunyi di sana, saudara. Dan yang menjaga Nabi Muhammad, bukan tank baja, bukan lagi tentara, yang bersenjata lengkap, bukan. Hanya dengan, seekor, dari, apa, laba-laba, yang membuat sarangnya, sehingga, terkelabui lah, orang-orang kafir pada saat itu. Dan juga, dengan adanya, sarang burung merpati, di mulut gua tersebut. Sehingga berpikirlah, orang kafir, mana mungkin, apabila, ada orang yang masuk, pasti ini, sarang laba-laba pun, telah hancur. Hah? Pastinya ini burung merpati, pergi, karena takut, ada orang yang masuk, berdalam. Tapi sebuah Allah, penjagaan Allah, hanya dengan, apa, ini, sarang laba-laba, apa nih, sarang laba-laba, hanya, kalau mau disentuh sedikit aja, dia akan hilang, itu sarang laba-laba, akan rusak, sarang laba-laba, tapi Allah hanya menjaga, dengan itu, mereka pun, tidak bisa, melihat Nabi Muhammad, s.a.w. karena mereka memakai logikanya, gak mungkin, kalau ada orang yang masuk. Artinya penjagaan Allah, amatlah lembut, untuk kekasih, kekasih Allah, s.a.w. s.a.w. maka kita jangan sebarangnya, sama orang-orang yang dekat kepada Allah, agar rasa benci dalam hati, bisa berbalik kepada kita, keburukan tersebut. Berapa banyak, orang yang benci sama Habib Rezik, yang matinya, udah kita lihat, betul apa? betul betul? betul. ada orang bikin karikator, Nabi Muhammad, karikatornya Habib Rezik, jelek-jelekin dia, lewat gambarnya Habib Rezik, eh, ketika dia mati, mati tenggelam, saudara, di dalam laut tenggelam, ada yang mengejek, mengejek Nabi Muhammad, eh, apa yang mengejek Habib Rezik, dengan hal yang lain sebagainya, banyak yang matinya, yang gak karuan, saudara, ini bukti kecintaan Allah, kepada para wali-wali Allah, subhanahu, wal-jahala, maka dikatakan dalam satu syair, hal jalisus soleh, khairu min wahda, wal-wahda tu, khairu min jalisusul, duduk bersama orang-orang soleh, berjuang bersama orang-orang soleh, itu lebih baik, dibandingkan kau duduk sendiri, berjuang sendirian, saudara, kenapa demikian? karena memang perintah Allah, wal-taku minkum ummatun yadu'ilal-khir, ya'muruna bil-ma'ru' wa'yan hauna'anil-mungkar, wa'ula'ikahumul muflihun, diperintahkan oleh Allah, wal-taku minkum ummatun, hendaknya ada sekelompok, jadi jangan sendirian, bareng-bareng kita umat islah, untuk apa? tegakkan syariat Nabi Muhammad, s.a.w. jadi kalau sendirian gak ikut gerbong, susah kita berjuangnya, akan tetapi, kalau kita merajut kebersalahan, dari orang-orang, ini yang cinta sama para habaib, baik dia yang mau pakai speker, yang gak pakai speker, jangan ada yang ribut, karena-kara spekernya, salah, saudara, kenapa demikian? Islam tidak mengajarkan ribut satu sama lain, mereka bagaikan laksana tubuh, kepala sakit, badan ikut merian, saudara, kaki sakit, badan ikut merian, itulah umat islah Islam, saudara, jangan ada rasa hati benci, kepada saudara semuslim kita, kecuali, mereka orang-orang yang munafik, yang betul-betul melecehkan Islam, secara nyata, dengan jelas, maka kita patut benci dia, saudara, benci terhadap apa? kelakuannya, betul apa-betul? betul apa-betul? betul! sehingga, ketika Nabi Muhammad, s.a.w., ini pun di guatur tersebut, ketika sudah selesai, kejaran dari orang-orang kafir tersebut, mulailah Nabi Muhammad keluar dari gua tersebut, saudara, keluarlah Nabi Muhammad bersama S.A.W. ketika itu, jarak ke Madinah, hampir sampai, Nabi Muhammad kurang lebih, mengatakan 8 km lagi, sampai ke Madinah, Nabi beranjak di sana, Nabi duduk di sana, Nabi menetap di sana, sebentar, untuk apa? Nabi membangun masjid di sana, Masjid Kuba yang pertama kali Nabi buat di sana, ketika itu pun Nabi laksanakan ibanah di sana, sampai sekarang masjidnya ada, kemudian lagi, ketika 3 km lagi sampai ke Madinah, di satu wadi, satu lembah, Nabi pun istirahat di sana, dan membuat masjid di sana, dan pertama kali, dilaksanakan surat Jum'ah di sana, makanya sekarang di Madinah, ada yang namanya Masjid Jum'ah, Masjid yang pertama kali, Nabi laksanakan surat Jum'ah, ketika datang perintah di Mekah, untuk beribadah, pada saat itu, belum kondusif, maka ketika itu pun Nabi laksanakanlah, surat Jum'ah di sana, sehingga apa yang terjadi, mulailah di kotak Madinah, ini Nabi sampai ke kotak Madinah, banyak orang-orang di sana pun, yang melihat dari kejauhan, menunggu Nabi Muhammad SAW, ketika mereka menunggu, ada yang naik ke atas atap rumah, ada yang mereka naik ke atas pohon, ada yang membawa, kalau zaman sekarang ini, bawa ke kenceng, bawa ke kenceng, bawa apa saja yang berisiklah, buat apa? menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, ketika dari kejauhan, mereka pun melihat Nabi Muhammad SAW, terlihat dari kejauhan, sudah datang Nabi Muhammad, maka disambutlah Nabi Muhammad, dengan tola al-badru, mereka semua menyambut, datangnya Nabi Muhammad, pada saat itu, sehingga apa yang terjadi, mereka semua pun keluar dari rumahnya, melihat Nabi Muhammad SAW, sampai di Madinah, dengan selamat, dengan selamat, tanpa kekurangan apapun, itulah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Maka ketika itu pun, mereka pun menyambut Nabi Muhammad, dengan kosidah tersebut, saudara, sampai kosidah tola al-badru, santri-santri zaman sekarang, yang suka main hadik roh, akhirnya datang pejabat, pejabat datang ke pesantrennya, disambut pakai tola al-adru, kira-kira pantas enggak, pantas enggak, enggak pantas saudara, bahkan, ada satu pesantren, didatang ini pejabat, calon presiden, baru calon, calon presiden, udah gitu orang kafir, datang ke pesantren, sama santrinya nih, olah al-badru, ini berarti ini santri, gelo atau entah nih, bahlul atau gelo, bahlul atau gelo, gelo, gelo bin bahlul berarti, kenapa demikian, enggak pantas, syair pujian untuk menyambut Nabi Muhammad, dia pakai sambut, itu yang namanya pejabat, sekalipun pejabatnya udah menjabat, enggak pantas saudara, betul, betul, tapi kalau misalkan, ustad kiai beb, ajangan beb, apa eh, bagaimana beb, kalau pakai itu, pantas, kenapa, karena para ulama, warosa dul, tapi iya, mereka penyambung lidahnya Nabi Muhammad, kalau pun, disambut dengan kosida tersebut, masih nyambung sama akal kita, betul, betul, tapi kalau buat pejabat, mending, pejabatnya bikin kita, jadi, makmur, ini kan enggak, betul, subsidi bensin, dicabut, betul, 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 sama sekarang udah gak ada lagi, yang namanya premium tuh, di pom bensin, betul, gak ada, ya ada pertanyaan sama pertanyaan, sama apa, begitu ngejabat, subsidi listrik, dicabut, betul, betul, yang tadinya bayar listrik, 150 ribu, begitu dicabut, subsidi gak, jadi 350 ribu, jadi 500 ribu, gimana, bagusnya kalau begitu, betul, 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 artinya apa, gak pantas pujian tersebut, untuk yang lain, kecuali untuk Nabi Muhammad, dan para pengikut Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi, Nabi semua terus diambil lagi, sampai, balik lagi, batu Mekah, kita ambil sesi muharumnya ini, nanti kelamaan, jadi yang penting kita tahu, hijrahnya Nabi Muhammad, adalah untuk mencari, ridonya Allah, Subhanahu, Maka dikatakan, inamal ahmalu bin niat, wa ina malikul ibn ibn manawa, pamankanat hijratuhu ilallah wa rasuli, pamankanat hijratuhu ilallah wa rasuli, pamankanat hijratuhu il dunia yusibuha, awil muratina yusibuha, Maka dikatakan, pamankanat hijratuhu ilallah wa rasuli, dikatakan bahawasannya, kalau ada yang berhijrah, dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan, apa yang dicarinya, keriduan Allah dan Rasulnya, akan sampai kepada dirinya, tetapi, apabila yang hijrah, niatnya, karena mencari wanita, mencari harta, mencari dunia, maka dia pun dapat, hanya sebatas harta, dan dunianya saja, sehingga apa yang terjadi, Nabi persaudarakan, antara kaum muhajirin, dengan kaum ansur, di persaudarakan semuanya, lewat apa? lewat sholat lima wa, maka momen ini, momen di bulan hijriah, di tahun hijriah, yang baru, maka kita jadikan momen ini, sebagai persaudaraan, sebagai satu visi-visi yang sama, gak boleh dipisah-pisah, visi-visi umat Islam, kenapa demikian? Kalau bercerai berat, akan hancur umat Islam, saudara, lebih mudah, musuh-musuh Islam, untuk mengobok-obok, umat Islam, kenapa demikian? Harus disatukan, harus disamakan visi-visinya, betul, agar membangun kekuatan, sebagaimana Nabi Muhammad, di Madinah, memanggun kekuatan, jadi harus satu visi-visi, apa bet visi-visinya, maka dikatakan, bahwasannya, kita ini hijrah, dalam istiqamah, dalam ibadah pada Allah, maka satukan visi-visi tersebut, kuatkan kita punya iman, kuatkan kita punya tujuan, bet, tujuannya apa bet? Tujuannya kita tinggikan syariat Islam, siap nggak meninggikan syariat Islam? Siap! Yang siap angkatan, siap tinggikan syariat Islam? Siap! Siap jaga syariat Islam? Ya! Tinggikan syariat Islam? Ya! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Besar orang lagi susah, ditutup sana, tutup sini, PSBB, PPKM, lepas 1, 2, 3, 4, Pusat level 100 juga boleh lah, tapi apa? Ketika bantuan datang, eh dikorupsi, eh dikorupsi, dikorupsi, tanah Bansos turun, itu masa pandemi tahun kemarin, menghabiskan seribu triliun, banyak apa dikit tuh? Banyak apa dikit tuh? Banyak! Banyak saudara, betul? Begitu turun itu duit, eh dikorupsi 15 miliar, sama Menteri Sosi, sosial saudara, oh Habib, bohong, lihat ayah beritanya, eh begitu dihukum, harusnya sesuai undang-undang, korupsi di masa pandemi, korupsi uang sosial, korupsi hak-hak rakyat, yang jelas ini sosial, untuk kebutuhan rakyat, yang harus disalurkan, dikorupsi undang-undang yang mengatakan, itu seumur hidup saudara, begitu sidang terjadi, ketuk balok, cuma 11 tahun, eh kira-kira adil tidak? adil tidak? tidak adil, 11 tahun, setelah itu nanti tahun berikutnya, datang 17 Agustus, kasih remisi, potongan, penjara 2 tahun, betul-betul, biasanya begitu, betul, yang korupsi, dipotong-potong hukumannya, betul, yang ditangkap, dicari-cari, pasalnya, pasal yang berat, saudara, kira-kira adil tidak? tidak, adil tidak? tidak, tidak adil, makanya, perlu, hukum Islam, di Indonesia, kita ditegak, siap tegakkan syarat Islam, siap tegakkan syarat Islam, hakbir, jadi kita harus setuju, memang sudah mulai, di Aceh, ada orang yang mabuk-mabukan, dihukum, sesuai dengan hukum Islam, ada yang berzinah, ya dicampuk, di sana, ada yang mabuk-mabukan, dihukum juga, campuk, dan lain sebagainya, hukum itu, seutah, amin, kira-kira di hasanah, amin, tidak ada benar, amin, salam Allah alaih sallim, ala bi'lumi, wa'ala li'usul bi'asalam, amin, alhamdulillahi rabbil, amin, amin, menangkan badan beliau, amin, menangkan setiap langkah juang beliau, amin, Allah hancurkan musuh-musuh beliau, amin, ya Allah ya Rabbi, amin, dengan topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tudang berat seling, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati